Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan mengecek hamster saya yang sudah saya kawinkan beberapa minggu yang lalu dan tentunya hari ini diperkirkan hamster saya sudah hamil dan bagaimanakah ciri-ciri hamster camel yang sudah hamil lalu cara perawatannya agar hamster tersebut bisa selamat dalam proses melahirkannya berserta dengan anak-anaknya karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang punya hamster namun anak-anaknya dimakan oleh nooknya bagi teman-teman yang ingin tahu caranya agar hamster tersebut bisa selamat sampai dengan nanti akan panen dan simak terus video berikut ini oke teman-teman ini adalah hamster saya yang sudah hamil ini adalah jenis hamster campbell masa kehamilannya sudah memasuki usia ke-18 hari ini jadi diperkirakan ini satu hari lagi ataupun tiga hari lagi akan melahirkan jadi masa hamil hamster campbell itu di usia 19 hari sampai 21 hari ada yang lebih cepat melahirkan ada pun pas di umur 21 hari kehamilan baru melahirkan jadi ketika teman-teman mengawinkan hamster ataupun menjodohkan hamster teman-teman harus menulis tanggal ataupun mempunyai catatan tanggal perkawinan agar teman-teman bisa mempersiapkan pasca melahirkan jadi sudah tahu nih kapan hamsternya akan melahirkan jadi itu ya teman-teman salah satu caranya agar hamster tersebut bisa selamat dan yang paling penting teman-teman harus tahu ciri-ciri hamster yang sedang hamil nah ini adalah ciri-ciri-creamnya yaitu ya teman-teman bentuk tubuhnya sudah bulat seperti buah pir kemudian puting susunya sudah mulai membesar ya teman-teman sudah kelihatan akan melahirkan nah ini salah satunya ciri-ciri hamster yang sedang hamil kemudian dia akan menyimpan banyak makanan diポjokan Jadi sebelum dia kenyang pun sudah menyiapkan makanan di pojokan Beda dengan hamster yang gak hamil ya Jadi dia sudah kenyang baru menyiapkan sedang makanan Tapi kalau yang sudah hamil Sebelum dia kenyang pun sudah menyiapkan stok makanan untuk dia nanti ya Ataupun untuk mempersiapkan kelahiran Jadi sudah menyiapkan banyak makanan di pojokan Jadi kalau mau memberi makanan itu jangan suka-sukan ya teman-teman Yang penting makanannya itu gak basah Gak terlalu basah itu aman Walaupun disimpan di pojokan ya teman-teman Untuk ciri berikutnya itu dia sering tidur ya itu males Jadi kalau sudah makan dia cepat tidur Kalau dia sedang hamil ya teman-teman Jadi walaupun berisik pun dia akan tetap tidur Jadi itu adalah salah satu ciri hamster yang sedang hamil Yaitu males dan suka tidur ya teman-teman Nah ini dia teman-teman hamsternya sudah melahirkan Jadi video yang tadi itu sudah diambil beberapa hari yang lalu Dan kini hamster saya sudah melahirkan Nah ini saya perhatikan semua hamster saya yang sudah melahirkan ya teman-teman Ini sudah usia Anakan ada yang baru dua hari Ada pun yang sudah tiga hari ya teman-teman Dan ini Alhamdulillah anakannya banyak sekali ya teman-teman Walaupun ini baru pertama kali melahirkan Ada anaknya yang empat Ada yang lima Bahkan ada yang sampai delapan ya teman-teman Ini luar biasa sekali ya teman-teman Untuk agar indukannya tidak stres dan anaknya pun disusui dengan benar Nah teman-teman harus ada pemberian pakan tambahan Yaitu ketika jadwal pakannya misalkan pagi sudah dikasih Sore sudah dikasih Nah siangnya lagi teman-teman kasih lagi pakan Terutama wortel dan kacang hijau Itu sangat bagus sekali untuk indukan yang sedang menyusui Itu dipastikan tidak akan kekurangan air susu ya teman-teman Jadi untuk pemberian pakan indukan yang sedang menyusui Ataupun sudah melahirkan Itu jadi tiga kali ya teman-teman Jadi tiga kali pagi, siang, dan sore Itu sangat bagus untuk indukan yang sudah melahirkan Kemudian agar indukannya tidak stres Jangan sering dilihat ya teman-teman Jangan sering dilihat Dan jangan diganti dulu serbuk ataupun alas kanangnya Sebelum hamsternya tumbuh bulu Nah ini teman-teman ada contoh yang sudah berumur 7 sampai 10 hari Nah ini bulunya sudah tumbuh Nah ini baru bisa diganti alas kanangnya Jadi ini aman untuk diganti alas kanangnya Nah ini sudah berumur 8 sampai 10 hari Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini sudah berumur 8 sampai 10 hari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.